Pem, 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 pem. Guys-guys, dengerin yuk, Adobe. Adobe? Adobe apaan? Anak doyan bergadang. Halo semuanya, welcome back to Adobe Podcast episode 8. Pada hari ini kita kedatangan tamu super spesial dari MAC UPH sendiri, itu Felicia Situmwarang dari Angkatan 2020 dan Natasha Angelina dari 2021. Coba kenalin diri kalian sendiri. Boleh Felicia Situmwarang dari UPH Arsitektur Angkatan 2020. Keren, keren. Jadi kita hari ini ingin tahu aja sih kayak misalnya persiapan, kan kalian semua arsitektur. Kira-kira gimana sih persiapan kalian sebelum masuk ke arsitektur. Misalnya kayak Natasha kan baru masuk ke arsitektur kan udah tahun ini kan. Kira-kira gimana tuh persiapannya dan harapannya apa gitu. Skovelis kan udah jalanin setahun cuma ceritain SoFi kayak gimana dan juga waktu itu persiapannya gimana. Coba. Siapa dulu, siapa dulu. Natasha dulu kali, Natasha dulu. Oke, persiapannya kok. Kalau gue sebenarnya sebelum masuk itu kalau kayak ikut kursus gitu gak pernah. Tapi gue memang dulu tuh sempat seneng gambar gitu. Jadi pas SMP SMA kebetulan ambil artnya tuh drawing. Jadi buat kayak gambar-gambar, perspektif gitu dapat dikit-dikit dari drawing. Tapi kalau kursus enggak sih. Jadi sebenarnya masuk agak modal nekat juga gitu. Nah berarti tapi kayak kalau dulu ada lomba-lomba gambar-gambar gitu ikut gak? Lomba-gambar pernah ikut tapi paling cuma sekali dua kali gitu. Gue malah gak pernah. Dua kali juara satu ya? Iya. Gue mah pampas. Oke. Felicia dulu deh. Kalau persiapan kayak persiapan yang bener-bener disiapin banget oh gue les gambar gue les nih kayaknya gak ada sih. Cuman kan aku sempat gue sempat gap year satu tahun. Jadi abis lulus SMA gap year dulu. Jadi di gap year itu aku sempat work as a property agent gitu sampai sekarang. Dan di saat aku masarin produk aku itu aku mikir better kalau aku kuliah arsitek biar aku lebih menguasai teknisnya gitu. Tadi mikirnya gitu. Jadi dari situ lumayan ngeliat proses dari awal rumah dibangun gitu dari fondasi sampai dia finishing gimana. Terus dari situ oh seru juga ya keren juga ya. Kayaknya kalau misalnya ini gue ambil sebagai major gue asik juga deh. jadinya ngambilnya arsitektur. Tapi untuk persiapan yang bener persiapan kayaknya gak ada yang bener-bener disiapin. Oh gue les gambar gue ini gak ada sih. Keren ya. Ya keren sih. Emang ya siapa sih gak keren bakal diundang sih. Kita juga keren kok. Kita juga keren. Oh iya dong jelas. Tapi kalau cerita versi kita kan gak lucu. Nantilah cerita versi kita. Oke ini gue sebenarnya mau nanya satu hal sih. Tentang persiapan juga. Ada tuh dua tipe kalau gue liat ya. Kalau apa namanya mau masuk kuliah apalagi Arsi ya. Satu yang prepare satu yang mendadak. Maksudnya gak ada apa-apa tiba-tiba masuk. Gue tipe yang tiba-tiba masuk. Gue gak tau mau ngapain. Jadi gue tipe-tipe yang tiba-tiba yaudah apa yang ada gue masuk. Bahkan gue masuk ke P1 PH tuh kan Arsitek di atas. Jadi gue klik gue masuk. Selesai gitu kan hidup gue tuh udah di Arsitektur. Nah kalau kalian itu menurut kalian yang tadi sebenarnya siapa yang disinggung ya? Agak nekat modal nekat. Menurut kalian masuk Arsitektur modal nekat cukup atau enggak? Dalam persiapan nih. Siapa dulu nih? Felicia. kayaknya di setiap aspek kalau misalnya hidup itu emang harus ada nekat-nekati dikit gak sih belajar-lajar gila. Wah itu dia. Jadi aku juga awal masuk Arsitektur tadinya aku mau ambil psikologi kalau enggak dokter hewan. Terus akhirnya jadi Arsitek kan jauh banget ya. Beda ya. Beda ya. udah jauh banget terus akhirnya masuk Arsitekt ya karena udah diambil dan emang oh kayaknya bisa nih. Ya jadi kan kayak mau enggak mau oh emang gue harus usahain disini nih. Udah masuk kok gitu. Kalau modal nekat selama dia nekat tapi dia tetap ngulik tetap punya drive yang kuat punya diri yang driven I think modal nekat plus dia orang yang ngulik udah cukup banget sih. Ini kalau Natasha gimana? Eh gue panggilnya Natasha kan ya? Iya kok. Apa gimana? Gue panggilnya Natasha kan? Iya Natasha aja. Oke oke Natasha gimana Natasha? Kalau menurut gue gue setuju sih sama Cifiawisia gitu karena gue sendiri juga modal nekat kan masuknya. Kalau gue dulu kenapa masuknya nekat itu karena gue sendiri enggak terlalu kebayang nih Arsitektur meter satu bakal ngapain aja. Jadi kalau ngambil kursus juga bingung kalau ngambil kursusnya tuh fokus ke software atau fokus gambar atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya mikirnya yaudahlah cobain dulu aja gitu. Karena menurut gue sih gimana ya kayaknya masuk arsi tuh enggak yang harus udah jago ngapa-ngapain gitu. Selama mau belajar sih gue yakin bisa. Gitu sih kau. Oke oke oke. Gimana mungkin itu deh? Kayak maksudnya nekat itu berarti dalam arti dari masuk SMA enggak kepikir masuk arsitektur atau nekat dalam arti cara skill itu loh maksudnya. Dua-duanya sih karena sebenarnya pas masuk SMA tuh belum tahu mau kuliah apa. Jadi akhirnya ngambil IPA gitu aman aja bisa masuk kemana-mana. Iya. Tapi kalau disini enggak harus IPA loh harus tahu gue ya IPS pun bisa masuk kalau tidak kalau tidak ada masalah ya. Iya jadi ya ada opsi lah kalau tetap mau masuk arsi di IPA. Mari yang pendengar IPS masih ada harapan. Iya. Tandalah adik-adik. Oke. Gimana kah? Iya. Biasa sih kalau gue dulu dari SMA udah mau arsitek cuman ya memang enggak kursus enggak segala macem. Dan kalau Felis berarti enggak itu dong juga enggak kepikir arsitek dong. Kan tadi masih bahasa arsitektur kontras dokter hewan arsitektur. Tadinya tuh enggak ada pikiran sama sekali sih mau ambil oh gue mau ambil arsitek gue mau jadi gini-gini enggak ada kebayang sama sekali. Jadi bener-bener let it flow terus pas udah udah masuk ke dunia arsiteknya hokinya oh nyambung gitu. Hoki teru juga hoki jadi ketika lo pada masuk apa yang menjadi first impression lo pada ketika bener-bener oh gue udah masuk dan ternyata oke cocok atau apa first impression yang kalian rasain gitu pas pertama kali ngeliat ternyata ternyata arsitek tuh enggak cuman tentang gambar lo arsitek itu tentang macam-macam lah kalau lo mau ngomongin arsitek tuh macam-macam gimana first impression kalian siapa dulu Natasha first impression gue pertama sebenarnya agak kaget sih karena ternyata banyak yang udah jago gambar gitu kan pertama pasti disuruh gambar gitu ternyata udah jago gambar jadi first impressionnya ternyata anak-anak yang masuk arsitek itu banyak juga yang udah persiapan mateng gitu ya terus kagetnya juga ternyata belajarnya bukan cuma belajar arsitek doang gitu misalnya studio ntar researchnya bisa tentang makanan bisa tentang taneman terus sampai ke benda-benda mekanik gitu sampai hair dryer ntar dilihat cara kerjanya gimana gitu tapi seru sih karena ternyata belajarnya tuh luas lah gitu insightnya berarti lu ngeliat person-person arsitektur itu multi-disiplin apa gimana bisa dibilang kurang lebih ya oke itu pandangan yang menarik loh karena awal-awal biasanya tetep pandangannya tuh arsitek ya bikin bangunan jarang yang orang yang jawab kayak lu beneran gue baru pertama kali nemu orang yang jawab kayak lu kalau ternyata gimana first impression kalau first impression nanti aku masuk bener-bener sampai sekarang udah kenal arsitekt gimana first impressionnya kok gila ya ternyata arsitekt tuh bener-bener ngajarin kita cara berpikir detail gimana terus cara menstrukturkan sesuatu biar terstruktur gitu lah penyampaiannya gimana terus gimana setiap apapun yang kita kreasikan kita rancang gitu harus sesuai konteks gitu harus beralasan banget makanya kan banyak banget arsitek yang nyinggung-nyinggung kontekstual kontekstual jadi first impressionnya kalau arsitek tuh oh ternyata arsitek tuh bukan sekedar bangunan ya arsitek itu lebih cenderung mengarah ke gimana caranya kita berpikir dan membuat karya kita itu beralasan gitu sih gila iya bener oke ini loh dengarkan di kuliah kalau gue sama Felis tuh kan kalau Natasha angkatannya kan bebas ya kalau gak salah boleh makanan boleh tanaman boleh everything anything gitu kan kalau kita dulu tanaman jadi emang gak tau nih kalau di kuliah lain itu mereka tahun pertama gimana cuman kalau di UPH sendiri itu mereka kita maksudnya kita tuh di di eye open gitu loh kayak seeing architecture from a different perspective dan dari perspektif berbeda itu kita jadi kalau kalian ada kan baca buku how to read architecture ya di teori kan kayak gitu basically jadi kayak karena itu gitu loh pas kita udah dari bayangan gitu arsitektur kayak gimana tapi pas kita masuk at least di tahun pertama ya tahun pertama terus kayak oh belajarnya ini dan mungkin orang-orang yang lain bingung gitu kan yang gak jalanin kok arsitektur belajar tanaman apa sih ini gitu kan tapi kita yang jalanin kita kan kalau dosen jalan kayak kita selalu percaya prosesnya makin lama makin kayak kebangun gitu visionnya atau kita semakin ngerti gitu di otak kita oh cara cara nyusun kayak cara kita mikir tuh kayak gini loh dan cara kita ngeliat suatu hal tuh kayak gini gitu dan memang pandangan kalian ya maksudnya pandangan kalian tuh tentang arsitekt langsung kebentuk bahwa arsitektur tuh breaking the stereotypes atau apa gitu yang pokoknya mengubah pandangan kalian dulu kalau angkatan gue itu kayak ya belajar tentang apa itu arsitektur arsitektur bedanya apa gitu yaudah kita sebatas paham arsitektur itu orang ya arsitektur tuh bangunannya udah sampai situ udah udah kita gak kebayang kayak yang kalian bilang jadi ini menarik gitu kalian udah bisa punya sesuatu gitu something-something yang excited eh excited exciting tapi tahun tahun pertamanya ngapain tuh tahun pertamanya kalau interview gue gak maksudnya penasaran aja karena kita kan bertiga sama ya kan kita kan oh kalau tahun pertama gue sih gak ada tema spesifik kita tuh temanya olahraga maksudnya ya tubuh manusia lah kan tahun pertama tuh tentang tubuh kan lu mengenal hal yang paling kecil dalam arsitektur ya tubuh lu sendiri gitu kan jadi kita ngenal tubuh kita aja kita keluar raga kita main kartu terus kita apa lagi ya hal-hal yang kayak gitu lah gambar badan kita sendiri kita yang harus persis satu mana limas segala macam bikin makin tubuh-tubuhan badan kita sendiri jadi kita lebih ngenal ngenal diri kita sendiri gitu kan daripada kita ngenal hal-hal lain cuman sama sih yang dicari menurut gue sama gimana kita punya kemampuan berpikir dulu gimana kita ngolah 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 komposisi ngolah ya basic-basic dari komposisi basic dari kalau gue bilang sih ada campur tangan seni juga sih jadi basic-basic dari desain pola pikir dulu yang dibentuk awal-awal jadi gitu sih awal-awal dari kita nah terus kalau menurut lu padan ini ini sebenarnya gue agak apa sih bahasnya kan tadi udah punya persen price-nya nih kalian tentang arsitektur kayak gimana kan kalian ngeliat orang-orangnya gimana namanya ada stereotypes gitu kayak arsitektur tuh pake baju hitam ya iya sih gue di rumah tuh baju gue ke lemari gue hitam semua sih yaudah kayak udah stereotypes ini pake hitam juga siapa galisnya pake hitam siapa pake hitam kalian ngeliat fisik atau sifat atau apa gitu kalian ngeliat dari temen-temen kalian first temen-temen kalian gimana dari first impression arsitekturnya sekarang first impression orang-orangnya Felicia ayo karena aku kan dulu juga sempet gelut di dunia seni gitu terus aku liat orang-orang arsitektur ini banyak yang jiwa seninya kental gitu terus anak-anak seni itu kebanyakan aku liat tuh nyeleneh nyeleneh gitu nyeleneh kadang-kadang dia pake baju bilang bentur kadang-kadang dia gini gini dan dia gak malu gitu gak malu dia pake baju cabrak-tabrak segala macem dia gak malu dan banyak banget anak arsitekt khususnya anak arsitekt yang aku temuin yang emang deket banget dengan art sense gitu loh jadi first impression aku liat anak arsitekt oh ini anaknya kayak gue nih nyeleneh nyeleneh dikit nyeleneh nyeleneh dikit gak dikit sih banyak tapi emang kita tuh kadang-kadang pas masuk arsitekt kita emang jadi kayak desainer kadang-kadang soalnya kan kita sering dikasih batasan site harus gini harus gini tiba-tiba bebas pake baju aja udah gitu nyeleneh nabrak-nabrak aja karena gak ada satu pakem gitu yang harus kita ikut itu serunya sih kalau DRCT banyak bidang kita bisa capai banyak bidang kalau antasnya gimana eh lu belum pernah gini ya eh kalian belum pernah ketemu temen-temen di studio gitu oh kita kan udah belum juga ya kita udah oh kalian udah ikram banget kita 2020 udah kemarin kalau antasnya gimana belum angkatan gue belum belum ketemu ya tapi kan udah dari zoom apa on cam atau enggak enggak tahu juga jarang sih kalau yang on cam kasihin banget nah tapi natasnya udah udah berarti udah udah setahun online dong kelas 12 kan berarti iya jadi gak kaget kayak gitu oh iya iya menarik tapi apa ada 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 ini gak stereotypes yang lo liat dari temen-temen lo ya walaupun liatnya apa ya liat nama gitu bukan lucu apple picture line apple picture instagram gitu atau apa mungkin kalau selama ini gue kan baru beberapa bulan kebetulan kuliahnya first apa ya impressionnya kalau penampilan mungkin ya kayak tadi Civelysia cerita soal cara pakai baju gitu misalnya kalau itu gue gak terlalu tahu karena kita gak saling ngeliat juga di zoom kan tapi kalau misalnya kayak sifat gitu menurut gue sih anak-anak arsitek tuh ada kecenderungan buat jadi lebih solid gitu kok maksudnya satu angkatan sama temen-temen itu kayaknya ada kecenderungan buat jadi solid gitu tapi emang iya sih kayaknya arsitek emang kalau dulu-dulu denger stereotek emang gitu paling kekeh tuh jurusan arsitek karena bergadang bareng gitu-gitu ibarat studio bakal jadi rumah rumah kedua lupada iya rumah kedua lupada jadi emang ya berasa lupada di rumah lah ketemu keluarga keluarga ada 40 sekelas kan ya keren juga jadi emang ya ada halo pak jangan jangan-jangan kibahin dosen ini didengar oleh semua orang jangan disini nanti enggak enggak bahasa anda maaf ya gitu mau nanya deh misalnya kayak in terms of sifat misalnya kayak kalau gue pas masuk tuh kayak ibaratkan ketemu orang yang setipe gitu kayak ih kalau lagi maksudnya kan bikin ide ini enggak bikin gitu kayak lucu karena kalau dulu tuh hal-hal kayak gitu enggak enggak di enggak maksudnya gimana ya dulu jarang ada orang kayak gitu sedangkan kalau sekarang nanya orang gitu bikin tugas belum jawabannya tuh pasti ah nanti ntar malam aja lah belum dapet ide kayak gimana ya jadi lucu loh pas awal-awal masuk arsitektur terus kayak eh jawabnya sama eh jawabnya sama kayak itu yang jadi lucu tuh waktu itu pas masuknya gitu kalau kalau gue itu yang bikin solid ya maksudnya sama karena sama ya sama lah kita maksudnya emang punya kecenderungan sifat yang sama bukan sifat ya apa ya habit atau apa gitu jadi kayak ya jadi kayak kita tuh wah ternyata gue punya temen nih sama gue tuh bahkan selama online ya gue tuh enggak pernah bikin tugas di malam jadi gue selalu bikin tugas pagi studio gue tuh dikelarin dalam pagi 4 jam 3 jam udah gue enggak pernah bikin lagi tugas studio jadi tugas studio gue cuma dikelarin pagi dan ada temen-temen gue yang kayak nah ini bedanya sih angkatan gue tuh sangat-sangat diverse gitu kan ada yang bikin tugas seharian pagi doang jadi enggak ketemu temen-temen yang bener klop tapi bagus sih angkatan kalian tuh punya hal-hal kayak gitu yang sama lah kayaknya ya kok itu penyebab utamanya tuh karena online nih kita kan mungkin enggak tahu ya kalau online tuh kalau denger brief susah ya maksudnya sering ada kebingungan gitu jadi kita tuh kalau gue misalnya gue nanya ke orang gitu tapi kan orangnya kalau memang kerjainnya malam-malam kita jadi ikutnya kerjain malam-malam gitu karena sama-sama ngertinya pas malam-malam gitu jadi karena itu juga jadi sebabnya gitu misalnya kalau gue gue jadi mau bikinnya malam-malam gitu ini jadi gue mau nanya sharing ya terus oh ini ini udah sih udah kesinggungan dikit ya kalau kalian tuh ya itulah gue lupa mau nanya apa enggak ada pertanyaan oke gue mau nanya nih saya lebih penasaran ke Natasya sih karena kan Kofelis gue udah udah kan sangkatan sering ngobrol kalau Natasya tuh misalnya kan ini udah berarti udah mau tutup semester satu gitu kayak kalau ngeliat gimana kan kan pressure-nya arsitektur kan tinggi ya maksudnya tekanannya tinggi gitu kayak caranya mengebiasain diri gimana gitu dari pas masuk yang libur lama kan kan libur SMA Kukulnya kan lama yang dari tadi kita nganggur terus tiba-tiba langsung kayak iblatin kayak langsung loncat bimbing setinggi-tinggi gitu itu gimana itu cara cara bikin langsung oke langsung ini langsung work vote on gitu kalau gue sendiri orangnya tuh memang gak bisa gak bisa gabut biasanya jadi emang pas lama libur karena terlalu gabut jadi udah kangen nih kayak udah kangen dapet kesibukan baru masuk kuliah terus awalnya gue kaget karena denger dari beberapa orang katanya semester satu tuh belum terlalu banyak itu tugasnya kata orang-orang gitu tapi pas masuk ternyata kan langsung banyak itu tugasnya jadi kaget sih gitu maksudnya kayak apa apa jangan-jangan definisi nyantainya orang yang waktu itu ngomong sama definisi nyantainya gue tuh beda gitu kan ya adaptasinya sebenernya kalau dibilang adaptasi jujur aja sekarang juga kayaknya gue masih dalam proses adaptasi sih gitu kayaknya tapi belajar apa ya belajar manage waktu gitu kayak tugas tuh di breakdown terus diatur lah pokoknya kira-kira kalau misalnya deadline-nya tuh kapan harus nyicil atau enggak kalau harus nyicil tuh harus kerjain yang mana dulu terus kerjainnya kapan-kapan-kapan gitu jadi nyusun jadwal sendiri sih ujung-ujungnya kalau nggak itu nggak selesai itu itu tipe orang itu tipe orang sistematis ya ini gue mau pokoknya tadi gue ketawa karena kayak gothic orang sistematis juga ya tapi sekarang nggak bisa sistematis karena udah jadi terus disuruh bikin lu ada yang jadi nggak ada gunanya planning nggak tau sih terus sekarang ya tempur aduh kita yang nge-break habit bikin habit baru tapi Natasha lu yakin lu mau kesibukan yang bener-bener sibuk definisi nggak sibuk lu tuh gimana mungkin karena dulu kan abis sekolah kan sekolah kan sibuk itu ngurusin ini-ini-itu terus tiba-tiba libur jadi jadwalnya tuh langsung kosong lu asis oh gitu oke udah biasa ternyata udah ada basic emang orang-orang sibuk kalau tulisnya gimana kan lu kerjaini eh ya lu pernah sempat kerja kan sekarang masih kerja kan ya sekarang maksudnya selama-selama selama libur itu kan gimana kalau lu mengadaptasi cara bagi oh gini sebenernya awal-awal tuh sempat kelimpungan sempat kasarannya lebih prioritasin kerjaan daripada kuliah jadi kuliahnya keteteran kuliahnya studionya mandak-mandera segala-segala macam tapi as time goes baik cara adaptasinya ya mau gak mau harus berkorban waktu sih karena mau gak mau karena workloadnya kan nambah tuh gak kerjaan kuliah doang tapi ada kerjaan-kerjaan gitu ya mau gak mau ya atur jam tidurnya mundur ya jam tidur mundur segala macam mundur 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 dan akhirnya terbiasa dengan habit baru itu ya jadi new normal gitu loh oh normalnya gue sekarang ini pemerintah dipakai disini ya itu berarti emang nge-break habit itu arsitek bisa juga ya nge-break habit yang udah ada dari dulu gitu terus nge-bangun habit baru kalau kalau Edgar dulu dulu pernah ini gak sih pernah berubah habit kayak gitu juga karena gue gak pernah ngerasain gitu berubah habit itu kayak gimana wah habitnya sama terus tadi gue halus ya gak usah iya gue tinggal review dulu sekarang iya habitnya kayak tadi biasanya bikin biasanya tuh gimana ya kebiasaan everything tuh goes out as plan gitu udah kayak sesuai gitu habitnya sekarang itu plan the way jadi udah ada udah ada bayangan gitu bakal ditegori apa jadi udah ada ada misalnya cara kita jelasinnya gimana gitu kayak gitu terus habitnya ya gitu lebih fleksibel jam tidur sih itu paling fleksibel yang rasanya jadi fleksibilitas is the priority jadi punya slogan baru jam tidur kalian gimana gue penasaran jam tidur kalian ketiga gimana kata sih gimana jam tidur lu udah berubah 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 sih sebenernya berubah tergantung berubah tuh jam berapa coba tidurnya jam berapa tidurnya jam berapa kayaknya seru banget ya waktu tidur ya di arsitektur topik yang sering kita ngomongin gitu kalau misalnya mepet deadline misalnya studio gitu terutama terus masih banyak yang harus dikerjain gitu jam berapa jam jam 4 mungkin tapi itu jarang banget sebenernya biasanya itu paling jam sore oh itu tugasnya udah selesai kayaknya satu pagi kan iya satu pagi terus satu pagi udah selesai iya masuk akal lah kalau awal-awal kalau awal-awal itu kalau bisa tidur jam 1 mulai bikinnya jam 2 mungkin kalau gue tuh orangnya gak keberatan begadang jadi biasanya mulai bikinnya gak langsung setelah kelas kan sore selesai itu gak langsung bikin biasanya ntar ngapain dulu gitu bentar terus mulai bikin biasanya jam 6 kalau gak jam 7 gitu berarti 6 jam 7 jam iya iya bekerja keras ya Natasya ini suka oke kan Felicia bagaimana jam tidur anda udah nih udah kayaknya kalau jadi dari itu pun kalau udah kerja pun ya udah pasti berubah gimana jam tidur jadi awal-awalnya tuh gue kayak Natasya awal-awalnya tuh gue kerjain tugas begadang sampai pagi kalau sekarang tuh I feel like kalau aku begadang gue begadang nih sampai pagi segala macem kerjaan gue jadi gak efektif gitu karena I spend too much time thinking aku habisin waktuku cuman buat berpikir sebentar labor worknya tuh gak ada gitu yang dikerjain sebenernya apa sih dari tadi karena masih mikir gitu jadi sekarang lebih ke dibalik gitu jadi aku mikir dulu misalnya jam 10 jam 11 aku tidur nanti jam 3 pagi aku bangun atau hamil 3 jam 4 jam sebelum studio lah baru aku bangun baru aku ngerjain gitu dan itu sampai sekarang dan I find cara ini lebih efektif gitu loh bisa bangun bisa bangun ih kalau lo udah panik lo bisa bangun gue udah panik waktu itu KAT 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 emang mau gak mau lo dipacu waktu terus emang lo harus kasih output yang bagus ya performa lo jadi naik gitu loh gue tuh tipe orang yang panik dulu lo harus panik dulu panik yes bener banget tapi keren work life work life lo balance lo bisa hidup dengan santai eh lo bisa tidur nyenyak dan gak nyenyak juga sih nyenyak sama 2 depan cukup lah lo bisa tidur tapi lo bisa kerja dan selesai itu prioritas menurut gue ya ya ingat-ingat ingat diri sendiri lah jangan sampai sakit gitu kan ya gila lo udah kayak orang tua ya tapi ini gue mau filosofis dikit ya gue tuh pernah tahu konsep gue rupa namanya apa gitu eh rupa gue lupa namanya apa tapi itu tuh bilang kalau lo punya waktu dikit ya effortnya ditingkatin tapi kalau lo punya waktu banyak ya effortnya dikit-dikit aja jadi kayak lebih apa ya ya kalau waktu segitu ya pakai itu effortnya lo kedein lah bisa lah jadi gue percaya hal itu makanya gue selalu kerasin tugas pakai gitu kan keren ini keren mantep tapi kan itu pagi-pagi kan kuliahnya ya terus worknya berarti worknya siang ya berarti unkelas kayaknya sore sore fail kita kayak nanya tapi gak ada orang gak ada orang misalnya nih misalnya gue kelas jam 9 pagi dan jam 9 itu gue harus ngasih deadline ya gue bangun jam 4 atau jam 5 pagi pokoknya semakin nepet semakin panik biasanya performa gue makin naik jadi gue bener-bener kalkulasiin waktu yang bener pas-pasan kalau gue gitu misalnya deadline jam 9 ya gue ngerjain jam 5 jam 6 jam 6 kadang bisa jam 7 terus pas itu selesai kuliah udah selesai baru aku gue fokus kekerjaan ini ke work gue gitu fokus ke work gue nanti jam 10 jam 11 tidur gitu lagi ulang besoknya lalu jam 4 jam 5 pagi gitu kalau emang harus ada yang dikerjain tapi gak ada waktu kosong ada pas tidur kosong ya Natasha ini adalah kakak-kakak anda gitu kan anda mau sibuk kan kirul ih menarik banget jadilah lu pada berdua ada lagi gak kartu yang lu mau tanya penasaran gitu atau apa apalagi ya mau nanya itu sebenernya gue tuh nanya ujung-ujung ke Natasha semua karena kayak gue penasaran sama angkatan bawah tuh loh kayak gak pernah denger ceritanya mau nanya kayak misalnya kalau dulu pas diangkatan gue sama Felis itu pelan-pelan mulai kayak gimana ya pelan-pelan mulai ada satu orang yang gak ada kabarnya satu orang yang udah ada beberapa sih sebenernya karena angkatannya dikit jadi jumlahnya tuh lumayan banyak gitu kehitungnya karena angkatannya kan aslinya emang udah dikit ya berapa sih angkatannya 30 main berapa yang 36 eh 32 31 deh iya 32 tuh kalau tinggal 20an apa ya wow berarti masih baikan kita ya iya angkatan ini berarti lupa ada belum satu semester dan udah ada beberapa orang yang cabut kalau gak salah kayaknya lima kalau gak salah ini baru setengah semester eh baru satu semester belum belum apa oh ini ini tipe-tipe orang yang kayak gue tadi masuk website UPH klik yang paling atas dan join itu tipe-tipenya kayak gitu oke sekarang kita beralih dikit mengenai pembelajaran yang udah kalian dapetin selama ada kalau si Natasha baru mau satu semester kalau Edgar sama Malaysia udah mau tahun ke dua ya 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 kan dua ya tahun ke dua hal positif ya kedua kalian hal positif yang kalian dapat apa 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 feliz kan feliz kan oh iya feliz kalau 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 kamu mau sharing apa tapi kita utamakan dulu narasumber utamakan dulu narasumber hal positif kalau jawab klise-klise-klise-nya kan jadi oh anak arasnya jadinya kerja keras jadinya gini-gini tapi sebenarnya menurut gue ya hal positif yang paling-paling-paling banget gue dapetin itu tuh dituntut buat creative thinking karena kan mau gak mau karena gue orang yang gak mau ngorbanin jam tidur gue jam main-main gue jadi mau gak mau di waktu yang sedikit itu dan workload yang banyak gue harus selesain suatu kerjaan gitu jadi mau gak mau gue harus berpikir kreatif gimana biar kerjaan gue kelar gue tetap bisa tidur dan kerjaan yang gue kelarin ini gak jelek gitu loh jadi menurut gue yang hal positif yang gue dapetin dari Arsi creative thinking-nya sih gimana solving problem dengan creative thinking itu gitu sih apa yang diajarkan untuk membuat penggunaan buat gue kerja juga untuk jadi dibuat entap-entap bisa yang bisa dipelajarin ilmunya kalau Natasha gimana gue lebih ke mungkin time management sama belajar buat gak jadi profeksionis kayaknya time management kan ya nah iya itu nice point ini 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 gimana tuh gimana ya karena sebelum masuk Arsi gue cukup pede gitu sama skill time management gue ya kayak mikirnya masuk Arsi bisa lah ngatur waktunya gitu tapi ternyata malah belajar banyak soal time management setelah masuk kuliah gitu belajar yang tadi tugas dibagi terus kalau soal profeksionis karena gimana ya menurut gue kalau misalnya terlalu profeksionis kalau tugas itu diulik terus pengennya profek tuh bisa gak tidur-tidur gitu karena selalu ada yang bisa diulik lagi gitu kayak ini kayak kurang bagus terus bikin lagi ujung-ujungnya tuh gak tidur gitu jadi kayak menurut gue sih kayak harus tahu harus tahu kapan merasa kayak ini udah cukup udah gue tidur gitu cukup itu keren gitu tapi ya salah satu cara yang gue ketemuin kalau misalnya gak mau profeksionis kan profeksionis susah dirangin kan maksudnya gak bisa langsung ngilang salah satu caranya tuh yang gue nemuin bikinnya mepet kayak feliz kalau udah mepet kita gak bisa ngapain kayak yaudah bodo amat gak penting kita tutup mata pas ngumpul itu baru bisa kalau ini pengawatan gue juga ini kenapa gue langsung setuju sama poin sinat Asia tuh karena-gara ya pas gue liat pun yang profeksionis sama yang gak profeksionis ya sama-sama aja maksudnya tuh ya kayak gitu-gitu aja dalam kasus nilai pun ya gak berapa jauh lah 7 banding 8 ngapain juga gue ngejar 8 gitu kan jadi yaudah kalau 7 7 tapi gak profeksionis tuh gue rasa emang satu hal yang kadang-kadang eh profeksionis tuh kadang-kadang bikin kita justru lebih 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 susah lah untuk bisa ngemanage waktu kita gak profeksionis justru adalah hal terbaik gitu eh gila poin-poinnya baik poin-poinnya bagus banget untuk atasnya suka gue tapi-tapi ada negatifnya gak dari apa yang kalian belajarin di arsitek ada gak arsitek ajarin kalian yang ada negatif felis ada banyak dulu deh yuk felis dulu deh felis dulu deh apa yang negatif dari arsitek apa ya hal negatif gak tau sih mungkin negatifnya apa gak kepikiran tapi kalau misalnya hal-hal yang bisa jadi negatif bisa jadi positif jadi kan kalau misalnya kita kuliah arsitek itu dipaksa buat berpikir gimana sesuatu itu harus beralasan merespon konteks kontekstual jadi kadang-kadang kalau misalnya gue ya kalau gue ngeliat orang terus kayak dia ngomongnya asal ngomong gitu-gitu gue jadi kesel gitu loh tapi itu kayaknya back to my personality aja sih bukan yang gue dapet dari arsitek cuman gara-gara gue masuk arsitek gue jadi makin ngerti gak sih kalau ada orang ngomong ngomongnya tuh ngarong hidul gitu gue sebel sendiri jadinya tapi gak gue gak gue ingin sih gimana belajar membangun argumentatif kalau hal negatif gak ada gak ada sih yang mau dapet negatif juga gak paham dipikirin kayaknya gue yang salah nanya tapi gue penasaran jawaban Natasha apa negatif kasih kejutan lagi ayo kasih kejutan lagi negatifnya gak bisa jadi perfeksionis hal negatifnya sebenernya ini mungkin bukan hal negatif sih tapi kalau masuk arsitek menurut gue ada beberapa hal yang harus dikorbanin gitu terutama pasti butuh waktu lebih banyak karena ya kalau namanya berhubungan sama arsitek pasti butuh waktu banyak gitu terus jadinya jam tidur berkurang terus memang jadi gak bisa sebebas biasanya gitu tapi menurut gue yang tadi Ciplesia bilang sih bisa dijadikan hal positif juga gitu menurut gue dengan karena butuh lebih banyak waktu itu gue jadi belajar manage waktu gue dengan baik supaya gimana caranya gue bisa kuliah dengan baik tapi gue punya waktu buat diri gue sendiri juga gitu jadi sejauh ini sih belum ada kok semoga kedepannya gak ada gak ada negatif arsitek tuh mengajarkan kepositifan jadi apapun yang negatif kita terus jadi positif oh banyak quotes ya hari ini oke ini kayaknya question terakhir karena lu mau nanya gak sebelum question terakhir gak sih kayaknya tadi mau nanya terus lupa sih jadi yaudah tapi ada tengah-tengah mau nanya oke kalau di tengah-tengah nanya aja ini harapan lu pada ke depannya apa yang kalian berdua Natasha sama Felicia harapin di perkualian ke depannya berharap langsung masuk kuliah ke tahun depan itu yang gue harapin sih gue gak mau lulus dengan online terus atau apa gitu kalian punya harapan apa di perkualian ke depannya Natasha hmm harapannya kalau cepat-cepat offline itu udah pasti sih karena pengen ngerasain gitu arsitek offline gimana kalau online kayaknya kurang kerasa gitu arsiteknya kurang kurang kurangnya itu karena gak ketemu temen apa gini kenapa kok kurangnya itu karena gak ketemu temen atau ngerasain suasana chaos di studio dua-duanya sih karena kalau online juga orang kan biasanya tuh kalau nanya orang arsitek itu yang bikin seru karena studio 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 bareng-bareng studio kalau di rumah masing-masing walaupun misalnya yang kerjain tugas misalnya sambil call sama temen gitu kurang aja gitu rasanya kalau gak ketemu langsung gitu kayak ngeliat ruangan studio berantakan tuh emang berantakannya kayak gimana sih gitu udah tau studio berantakan oh baru nih udah tau deh studio tuh berantakan keren gitu gak sabar aja studio yang tadinya rapi terus kita datang terus di berantakan ya itu lah itu proses kreatif itu bisa jadi art nantinya sampah pun kalau bisa kita beri alasan kayak yang Fidesia bilang itu jadi art nantinya asal bacotannya bagus dan berapa asal kuliah nyari-nyari wacot kuliah nyari-nyari alibi eh eh alasannya semakin baik ya alasannya semakin baik mau produknya gak baik-baik amat juga bakal dianggap itu betul gitu setenggaknya ya itu part lah kalau gitu terus kita kasih ke orang kan kesian juga orang jadi kita harus punya empati lah empati ke orang-orang juga tapi kalau menurut lo gimana apa harapan lo ke depannya harapan ke depannya sebenernya kalau pengen offline ya pengen pengen banget offline biar menderitanya bareng gitu kerasa aja gak kayak kalau sehari-hari kayak gini kan tugas di kamar ngeliatin tembok itu sumpah banget suntuk banget capek banget juga jenuh terus harapannya paling kayak Natasha sih pengen offline pengen offline terus pengen ketemu temen-temen gitu pengen sharing pengen kayak lebih ke pengen brainstorm warang gitu loh yang diskusi-diskusi warang jadi kan your ide idenya tuh nge-flow-nya tuh lebih gitu ngerti gak? ya kadang-kadang offline pun tuh kadang lo bisa ke meja temen lo liat ah kerjaan dia jelek kerjaan gue lebih bagus bisa memanggakan diri sendiri kalau ini kan lo gak bisa kan kemana pun gak ada lebih ke ini sih kayak kalau di kita kumpul sama creative people gitu ya tuh lebih brainstorming lebih jalan pasti dibanding kita cuma di kamar gitu sepetak gitu motor-motor doang di kamar kita ya proses kreatif kan kayak gitu barun gitu lebih seru kreatif banget sih kita gila ya harus kreatif tapi juga harus nge-nge itu question terakhir dari gue edgard gimana lo punya question atau lo mau tutup silahkan kayaknya question udah keren banget kita bahasnya hari ini cuman tinggal mau nanya ini gak tau sih ada atau gak ya mau nanya kayak kalau kalian misalnya angkatan 2021 ini sebenernya gue bakal nanya banyak banget ke 2021 itu kalian berarti tahun semester ini semester depan berarti ganti dosen ya mereka gak tau belum tahu oh iya gak tau juga belum tahu tapi pasti itu pasti naik ini pasti ganti dosen oh iya mereka ya pasti ganti shuffle sih eh gak tau juga deh kalau sekarang kayak gitu biasanya shuffle sih terus pertanyaan lo apa-apa pertanyaannya udah sih tapi gak ada pertanyaan belum tahu oke close silahkan ya oke jadi mungkin penutupnya bukan pertanyaan lebih ke harapan ya semoga bisa kita sama-sama lawatin arsitektur terus juga bisa cepat-cepat ngalamin normal biasanya gimana ngalamin studio ya gitu deh semoga semoga tugas-tugasnya selesai itu deh harapan akhir penutup ya hallelujah amin 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 ini ada games mau dimainin atau enggak yaudah ya udah boleh-boleh itu yang bacain deh kok yang mana sih soalnya soal gamesnya ini jawab cepat ya main jawab cepat this or that dimarahin ini dua-duanya ya Felicia sama Natasha ya dimarahin dosen apa ortu 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 lah ortu lah Natasha ortu ortu juga kenapa takut dimarahin dosen dosen kita baik-baik marahnya enggak enggak galak-galak udah pernah pengalaman nih nanti kita cerita di lain hari yang kedua telat kumpul tugas atau telat masuk kelas Natasha telat masuk kelas Felicia telat masuk kelas lah telat masuk kelas kenapa takut kumpulin tugas telat kalau aku kalau aku sama Pak Annex kalau kumpul tugasnya telat langsung nol iya enggak presentasi jangan bahas Pak Annex maaf oke next ini udah pasti ini udah dijawab tadi sih online atau offline jawab bareng-bareng 1 2 3 offline canda oke digital atau analog ini buat gambar ya digital apa analog Natasha ini seru nih analog analog dah gambar dia bagus jangan ditayang guys gambarnya bagus Felicia kalau untuk brainstorming ini nggak bisa dipilih sumpahnya gue suka dua-duanya dan bagian harus paling support gitu loh jadi kayak kalau gue nyari ide di char-char dulu output kan output maksudnya output 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 lu nyampur-nyampur nyampur-nyampur beneran gue nggak bisa pilih pilih digital atau analog saya lebih ke analog analog-analog udah dua-duanya gambarnya bagus karena kalau gue udah pasti digital nggak usah ditanya kenapa nggak usah ditanya kenapa oke pertanyaan terakhir simple atau rame atau kompleks Felicia kalau ada Pak David dia bakal bilang tergantung konteks tergantung konteks ini tuh kayak itu kan simple atau kompleks simple atau komposisi lah dalam dalam case-nya komposisi 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 kompleks kalau gue lebih mendingan komposisi gue simple sih kalau kan kelihatan tuh benang merahnya kalau salah meskipun raci poin lebih jebek kalau salah lebih kelihatan simple sih oke mari Tasya sama simple 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 juga pendekatan arsitektur modern adik-adik oke udah Gar selesai disitu ya jadi itu untuk episode kali ini thank you banget untuk para narasumber dua-duanya udah bagiin kesan dan pesan atau sama perjalanan arsitektur semoga podcast ini bisa jadi episode yang seru dan untuk para pendengar bisa buat kalian seru juga terus jadi mau nonton episode kita selanjutnya oke jadi itu sama ko Evan thank you thank you adik-adik thank you gila thank you guys guys dengerin yok adobe 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 apaan anak doyan bergadang selamat menikmati